Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, di video kali ini saya bikin kue lapis beras Bikinnya super gampang banget, cuma diaduk-aduk doang lalu dikukus Dan untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, legit Buat teman-teman pencinta kue lapis beras, wajib cobain resep yang satu ini Dijamin pasti bakalan sukar bikin lagi Kue lapis ini cocok ya, buat teman-teman jadikan ide jualan Isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta Bikinnya muda, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama Untuk cara membuatnya, siapkan pen Masukkan 2 gelas belimbing atau 400 gram gula pasir Satu gelasnya penuh Gelas kedua gula pasirnya juga penuh seperti ini Masukkan 1 sendok teh garam halus Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk Kemudian kita masukkan 7 gelas belimbing santan atau 1600 ml Untuk 1 gelasnya penuh Gelas kedua santan, penuh Gelas ketiga santan, penuh Gelas keempat santan, penuh Gelas kelima santan, penuh Gelas keenam santan, penuh Dan untuk gelas ketujuh santannya juga penuh ya Biar wangi, tambahkan 2 lembar daun pandan Nyalakan api kompor, sedang aja Kemudian kita masak santannya sambil diaduk-aduk ya Supaya gak pecah santan Untuk santannya, saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa Untuk santannya ini teman-teman wajib ya Kita masak hingga mendidih Biar kue lapisnya awet gak cepat basi Apalagi kalau teman-teman bikin buah jualan Nah, kalau teman-teman lihat Santannya ini udah mendidih seperti ini Oke, ini udah cukup ya Matikan api kompornya Lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga benar-benar dingin Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin Boleh diarahkan ke bawah kipas angin Sekarang kita bikin adonan Siapkan wadah Masukkan 3 gelas belimbing atau 350 gram tepung beras Untuk 1 gelasnya penuh Gelas kedua tepung beras, penuh Gelas ketiga tepung beras, penuh Kemudian masukkan 1-2 per 3 gelas belimbing atau 150 gram tepung tapioca Untuk 1 gelasnya penuh Dan untuk yang 2 per 3 gelas belimbing tepung tapioca Batasnya seperti ini jadi gak penuh Selanjutnya kita masukkan santan Yang kita masak di awal Ini kondisi santannya udah dingin Untuk santannya kita masukkan bertahap Kemudian kita aduk-aduk Hingga semua bahannya tercampur rata Dan menjadi satu adonan Oh iya teman-teman sambil menonton video ini Buat teman-teman yang baru bergabung Salam kenal ya Mohon banget untuk bantuan subscribe Dan aktifin juga ya tanda loncengnya Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan Dan dimurahkan rezekinya Amin Setelah adonan sudah tercampur rata Selanjutnya adonan kita saring ya Biar hasilnya lebih halus Setelah disaring Total jumlah adonan 2040 ml Kalaupun kurang Teman-teman tambahkan sedikit air Selanjutnya kita bagi 3 adonan Untuk adonan pertama 360 ml kita masukkan warna merah Biar warna merahnya gak ngejreng Kita tambahkan 1 tetes pasta coklat Lanjut di adonan kedua 360 ml kita masukkan warna biru secukupnya Kemudian kita aduk-aduk Hingga adonan merah dan birunya tercampur rata Tuh kelihatan teman-teman Hasil adonan merahnya cantik gak ngejreng ya Oke kedua adonan berwarna Udah tercampur rata Lanjut di adonan ketiga 1320 ml kita biarkan putih Disini biar putihnya lebih cerah Kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan Untuk warna putihnya kita larutkan Dengan sedikit air panas Aduk-aduk hingga larut Lalu kita campurkan ke adonan Untuk penambahan warna putih ini opsional ya Kalau teman-teman gak punya di rumah Gak apa-apa gak dimasukkan Tujuan saya campurkan Biar lapis putihnya cerah jadi gak buram ya Oke teman-teman ketiga adonan udah ready Lanjut kita kukus Sekarang kita siapkan loyang Oles loyang dengan minyak goreng Tipis-tipis aja hingga rata Jangan lupa bagian pinggir-pinggir loyangnya juga dioles rata ya Untuk loyang yang saya gunakan Ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm Setelah loyang dioles rata Adonan yang pertama Untuk bagian bawahnya kita kukus Lapis putih sebanyak 3 kali Per lapisnya 120 ml Lanjut kita kukus Sebelum digunakan Kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa Sebaiknya tutup kukusan Dilapisin dengan serbet Biar apa air gak menetes di atas kuenya Kita kukus adonan untuk tiap lapis selama 5 menit Untuk apinya kita gunakan Sedang cenderung kecil Jangan terlalu besar Supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang Setelah 5 menit kita kukus Sekarang kita lihat atau kita cek dulu Teman-teman bisa sentuh lapisannya Menggunakan ujung spatula seperti ini Kalau sudah mengeras atau sudah set Barulah kita masukkan lapis putih yang kedua Nah ini bertujuan Biar lapisannya gak ambiar ya Kemudian lanjut kita kukus Sisa adonan putihnya Satu kali lagi hingga selesai Setelah lapis putih bagian bawahnya Selesai kita kukus Sekarang kita beralih ke lapis biru Di tahap selanjutnya Kita kukus adonan secara bergantian Putih biru-putih biru Hingga lapis birunya selesai Kita kukus semua ya Setelah 5 menit Lapis birunya udah set atau udah mengeras Sekarang kita beralih ke lapis putih Untuk perlapisnya sama aja 120 ml Kemudian kita kukus Untuk tiap lapis selama 5 menit Di tahap ini teman-teman Kita kukus lapis birunya Sebanyak 3 kali Tapi kita selingi dengan lapis putih ya Jadi tiap kali kita tuang adonan berwarna Kita selingi dengan lapis putih Kita lakukan terus menerus Hingga lapis birunya selesai Kita kukus semua Setelah 5 menit Lapis birunya udah set atau udah mengeras Sekarang kita masukkan lapis putih Untuk perlapisnya sama 120 ml Kemudian lanjut Kita kukus selama 5 menit Setelah 5 menit Lapis putihnya udah set atau udah mengeras Sekarang kita beralih ke lapis merah Putih merah putih, jadi untuk per lapisnya sama aja 120 ml kita kukus untuk tiap lapisnya selama 5 menit setelah 5 menit kita kukus, lapis merahnya sudah set atau sudah mengeras, sekarang kita masukkan lapis putih, jadi tiap kali kita tuang adonan yang berwarna, kita selingi dengan lapis putih ya, kita lakukan terus-menerus hingga selesai nah ini sudah 5 menit teman-teman lapis putihnya sudah set atau sudah mengeras jadi di tahap ini teman-teman, kita kukus adonan lapis merahnya itu sebanyak 3 kali tapi kita selingi dengan lapis putih ya kita kukus selama 5 menit setelah lapis merahnya selesai kita kukus, sekarang kita beralih ke lapis putih, untuk bagian atasnya kita kukus sebanyak 3 kali per lapisnya 120 ml lanjut kita kukus untuk tiap lapis selama 5 menit setelah lapis demi lapis teman-teman sekarang kita masukkan lapis putih yang terakhir atau yang ketiga dan untuk adonan lapis yang terakhir biar matangnya benar-benar merata kita kukus selama 20 menit setelah 20 menit saya kukus kue lapisnya sudah matang selanjutnya kita angkat kita keluarkan dari kukusan kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin setelah kue lapisnya sudah benar-benar dingin sekarang kita keluarkan dari loyang bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis ini bertujuan biar kue lapisnya mudah dikeluarkan dari loyang lanjut kita beri alas kemudian loyangnya kita balik di tahap ini kalau teman-teman oles rata loyangnya dengan minyak goreng tidak akan lengket sama sekali sekarang kita angkat loyangnya untuk hasilnya teman-teman setelah kita keluarkan dari loyang seperti ini kelihatan perpaduan warnanya cantik menarik kalau teman-teman bikin buat jualan sekarang langsung aja kue lapisnya kita potong jangan lupa pisalnya dilapisin dengan plastik biar tidak lengket untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 3 bagian tapi disini saya potong dulu satu bagian kemudian saya potong lagi kecil-kecil untuk satu resep kuenya kalau kita potong kecil bisa menghasilkan 30 hingga 33 potong nah itu tergantung besar kecil potongan teman-teman ya nah gimana mudah banget kan bikin kue lapis yang ini dijamin kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi yuk teman-teman cobain di rumah setelah kue lapisnya kita potong untuk hasilnya seperti ini kelihatan per lapisnya cantik banget warnanya menarik kalau teman-teman bikin buat jualan untuk tekstur kue lapis ini lembut dan kenyal ya sekarang langsung aja saya cobain bismillahirrahmanirrahim untuk rasanya aku jamin super enak banget lembut legit mantep dijamin ya kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi oke sekian dulu ya video dari saya semoga suka dan bermanfaat terima kasih udah nonton videonya hingga habis sampai ketemu di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati